Penggalangan donasi rumah anak Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansyah, terus dipeributkan Dodi Sudrajat. Salah satunya karena penggalangan dana untuk membeli rumah itu disebut belum mendapatkan izin Kementerian Sosial, Kemensos. Persoalan izin Kemensos untuk penggalangan dana rumah Gala ini rupanya sampai ke telinga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Ia pun ikut mengomentari pemberitaan mengenai hal tersebut. Melalui akun Twitter resminya, Susi bingung mengapa penggalangan donasi rumah anak Vanessa Angel harus memiliki izin Kemensos. Ia lantas bertanya dengan sopan saat mengomentari berita berjudul penggalangan donasi rumah untuk Vanessa Angel tidak memiliki izin Kemensos. Maaf, kenapa harus izin, tanya Susi singkat sebagai keterangan Twitter seperti dikutip suara.com, Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Susi sendiri hanya menanyakan mengenai alasan penggalangan dana rumah Gala itu harus mendapatkan lampu hijau dari Kemensos. Meski singkat, tetapi cuitan Susi itu langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya itu sedikitnya telah di-retweet 1997 kali dan mendapatkan 9.415 tanda suka. Warganet juga membanjiri kolom komentar cuitan Susi dengan beragam pendapat. Sebagian warganet menjelaskan alasan penggalangan rumah Gala Sky harus berizin Kemensos. Sedangkan sebagian lainnya turut bertanya-tanya seperti Susi. Kalau dari baca beritanya, biar aliran dananya bisa dipastikan benar-benar sampai ketujuan Bu, jawab warganet. Di Medsos sudah biasa dan banyak banget kegiatan donasi-donasi tanpa izin. Misal bantu pengobatan netizen, bantu korban bencana alam dan lain-lain. Kenapa baru ini diributin izin Kemensos ya, tanya warganet. Loh aneh, emang sebelum-sebelumnya semua penggalangan donasi harus ada izin Kemensos semua? Aneh, tambah warganet. Kemensos angkat bicara mengenai donasi untuk Gala. Direktur Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial, Salahuddin Yahya, kepada Antara menjelaskan bahwa memang harus ada perizinan untuk pengumpulan uang dan barang. Apa yang terjadi terkait peristiwa terakhir ini bukan sesuatu yang baru di Kementerian Sosial, karena di seluruh Indonesia ada pemantau yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas PUB di tengah masyarakat. Kata Yahya pada Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021, juga Undang-Undang nomor 9 tahun 1961. Pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, melainkan lewat yayasan atau organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Terkait polemik, donasi untuk putra dari pesohor tersebut memang tidak memiliki izin. Bila penggalangan dana atau barang dilakukan dalam lingkup kabupaten kota, izin harus dari bupati. Bila tingkat provinsi, izin turun dari gubernur. Bila sudah lintas provinsi, maka izin harus turun dari Kementerian Sosial. Melalui regulasi ini, proses pengumpulan dana hingga penyaluran ke pihak yang bersangkutan akan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait agar kegiatan pelaksanaan berlangsung tertib. Dia mencontohkan, penggalangan dana untuk Palestina akan melibatkan koordinasi dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan dana yang terkumpul disalurkan sebagaimana mestinya. Pihak yang bersangkutan dengan donasi untuk Galaskai, kata Yahya, telah dipanggil Kementerian Sosial dan bersedia hadir. Kementerian Sosial tak akan serta-merta memberikan hukuman bila memang bersalah. Semua akan dilakukan secara bertahap.